selamat menikmati teroris itu berada ya di sekitar khorosan dan sedikit maju sedikit ke timur tengah dan juga bekas negara-negara Mesopotamia serta Persia disitu banyak orang-orang yang dituduh sebagai teroris maka model-model teroris ya hampir seperti itu dan kemudian dijadikan model untuk dipamerkan di negeri kita maka mereka orang-orang yang notabene nya mereka itu punya kepentingan mereka membuat salah satu ciri teroris itu celananya cingkrang nah mari kita bahas untuk masalah itu bicara tentang pasukan apa yang paling ditakuti oleh mamarika jawabannya adalah para pelajar pelajar yaps betul sekali nggak salah denger tolib itu dalam bahasa Arab artinya adalah para pelajar tolibun kemudian jamaknya adalah tulab itu sudah paham kalau orang belajar bahasa Arab sudah sangat paham jadi secara harfiah saya menerjemahkan mereka sebagai para pelajar itu nggak salah sama sekali lagi pula kalau kemudian saya langsung sebut namanya secara langsung ya bisa-bisa disentil sama youtube karena youtube itu sekarang galak jadi ya terpaksa harus pakai inisial dan itu sial dalam catatan sejarah perang di jazirah khurusan Afganistan kita ngomong jazirah khurusan bukan jazirah Arab nah pada saat itu mamarika benar-benar telah mengalami kerugian yang tidak mungkin kita katakan sebagai kerugian kecil tapi kerugian telak dan kekalahan mutlak ribuan pasukan mamarika harus jadi tumbal di sana puluhan pesawat tank dan ratusan mobil-mobil hammer yang harganya bikin mangap tapi hanya jadi rongsokan di sana mamarika mengerahkan semua kemampuannya terhebat mereka dalam laga medan tempur melawan pasukan yang mereka anggap sebagai teroris namun fakta di lapangan berbicara lain mamarika itu seperti melawan hantu pasukan para pelajar itu ya tolibe mereka bergerak bergerilia dan juga menggunakan jebakan-jebakan yang meskipun hasilnya lambat tetapi konsisten sehingga secara mental pasukan mamarika bagai berperang dengan hantu ya tiba-tiba tank mereka meledak tiba-tiba serdadu mereka tumbang dengan lubang besar di kepalanya namun semuanya senyap seolah-olah tanpa ada pelaku ya perang yang sangat mencekam inilah yang membuat pasukan mamarika lebih memilih bertahan di dalam kem-kem mereka yang dibangun dengan fasilitas-fasilitas canggih itulah tempat teraman bagi mereka menurut mereka saat itu namun kenyamanan mereka itu juga hancur ketika pasukan berani mati milik para teroris tanda kutip ya teroris disini tanda kutip mereka mengendarai mobil-mobil mereka dengan bom-bom yang berisi penuh di dalamnya lalu menabrakkan mobil-mobil itu ke tembok dan juga benteng-benteng mereka sehingga korban dari pasukan mamarika pun banyak yang berkelimpangan pada akhirnya bagi pasukan mamarika tidak ada tempat yang benar-benar aman disana setiap inci setiap jengkal di tanah afghan itu benar-benar bisa jadi terminal pindah alam lain dengan cara yang paling mengerikan dan juga paling menyakitkan itu adalah kengerian yang mungkin mereka rasakan sehari-hari makanya banyak sekali pasukan-pasukan mamarika yang pada akhirnya stres, depresi, gangguan mental karena masalah itu tercatat dalam kurun waktu 20 tahun dari tahun 2001 sampai 2021 mamarika bertahan di afghan itu benar-benar satu keputusan terbodoh sepanjang sejarah mamarika sebenarnya pada saat itu mamarika sudah sangat paham bahwa bertahan disana itu hanya membuang-buang uang dan mengorbankan serdadu dengan sia-sia tanpa tujuan yang jelas dan hasil yang jelas tapi karena mamarika sudah terlanjur malu mereka tidak mungkin mundur karena jika mereka mundur maka dunia akan mentertawakan mamarika untuk kedua kalinya sebab sebelumnya mamarika pernah kalah jungkir balik dengan memalukan ketika mereka melawan Vietnam jika mamarika kalah lagi di perang afghan maka citra mamarika sebagai negara terkuat di atas muka bumi ia hanya akan jadi lawakan bagi negara-negara lain tapi inilah yang harus mereka tanggung akibat kesombongan dan kencokaan mereka 20 tahun mereka bertahan hanya meraih kerugian yang tidak main-main 4 triliun rupiah perharinya kali saja 20 tahun disana itu masih belum terhitung jumlah serdadu mereka yang tewas disana dan pada akhirnya pada tahun 2021 mamarika memutuskan mundur dari afghan dan pulang kembali ke kampung halaman mereka dengan tertunduk malu tapi anehnya mamarika juga tetap merasa diri mereka adalah pemenang ini ibarat pertandingan bola jelas-jelas mereka dibantai 20 lawan kosong tetapi masih bisa berkata kami tidak kalah kok kami itu menang cuman mereka aja yang curang seperti itulah gambarannya pada akhirnya pasukan yang kita lihat mereka itu bercelana-celana cingkrang yang mereka sebut sebagai teroris benar-benar mengambil semua kemenangan yang ada disana pemerintah boneka di afghan akhirnya bertekuk lutut bahkan presiden pinocchionya yang dulu diatur-atur mamarika akhirnya melarikan diri juga entah kemana ya bukan hanya sekedar menang tetapi pasukan tolibun mendapatkan banyak bonus-bonus dari mamarika yaitu tank-tank yang masih bisa diperbaiki onderdil-onderdil tank yang dari tank-tank hancurkan bisa ditempel-tempel ke tank yang masih bisa diperbaiki itu mobil-mobil hammer yang ditinggalkan karena tidak muat masuk kapal yang mereka bawa kemudian bekas-bekas pangkalan mamarika serta kem-kem yang siap direnovasi menjadi markas baru bagi pasukan tolibun dan yang lebih mencengangkan lagi tolibun berhasil mengadopsi hampir sebagian besar senjata-senjata buatan mamarika dan dalam waktu 3 tahun saja mereka benar-benar menjadi negara dengan kekuatan militer yang bisa mengancam negara sekelas Rusia dan mamarika oh ini ngeri-ngeri sedap ini kalau kita berbicara tentang mereka cukup 2 tahun atau 3 tahun saja bagi mereka sudah menunjukkan tariknya wow keren Allah SWT